Selamat malam Jemaat GBG Tuhan apa kabar saya percaya ada kekuatan Tuhan yang memampukan setiap kita untuk bisa melalui minggu demi minggu dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama puji syukur kita sudah memuji Tuhan kita sudah menyembah Tuhan mari saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saya undang setiap kita satukan hati satukan pikiran kita mau satu dalam doa Bapak dalam surga terima kasih untuk malam hari ini Tuhan kami percaya anugerah mula yang membawa kami bisa melewati minggu demi minggu Tuhan rahmatmu Tuhan kesetiaanmu Tuhan yang selalu ada dalam firman setiap kami memelihara kami Tuhan sehingga kami bisa kembali beribadah berbakti kepada engkau Tuhan kami sudah memuji menyembah namamu Tuhan kini saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan kami berkati Tuhan apa yang kami dengar tidak hanya kami dengar tapi kami mau mengerti kami mau simpan dalam hati kami dan menjadi perbuatan kami Tuhan sesuai dengan kerendakmu sesuai dengan apa yang kau hindukan Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya Bapak hanya di dalam nama Yesus Haleluya Amin judul kotbah saya pada malam hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah hidup bergaul dengan Allah ada sebuah ungkapan show me your friend and I will show you your future dalam bahasa Indonesianya tunjukkan aku temanmu maka aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu sebelum saya lebih jauh lagi saya akan membahas ungkapan ini bahwa ungkapan ini menyatakan siapa temanmu akan menunjukkan apa masa depanmu ungkapan ini sangat terkenal mengartikan bahwa pergaulan atau pertemanan kita menentukan masa depan kita teman yang baik akan membawa masa depan yang baik buat kita sebaliknya teman yang tidak baik akan membuat masa depan kita hancur akan membuat masa depan kita tidak karuan misalnya kalau kita berteman dengan penjudi pastilah kita menjadi seorang penjudi kalau kita berteman dengan seorang perokok bisa jadi kita menjadi perokok kalau kita punya teman yang hobinya tawuran yang hobinya berantem kita pasti jadi orang yang keras hobi tawuran hobi berantem tapi kalau kita berteman di tempat yang suka main game online pasti kita juga akan kena game online kalau kita ketemu teman-teman yang hobinya fitness kita pasti berakhir di tempat gym kalau hari ini kita senang ikan kita berkumpul di teman-teman yang hobinya main ikan kita akan senang juga main ikan hobi itu akan berkembang terus akan berkembang terus dari main ikan akan hobinya biasanya jual beli ikan udah jual beli ikan dia biasanya suka mancing ikan akan terus berkembang awalnya berteman dengan orang yang suka rokok lama-lama jadi minuman keras rokok minuman keras bisa jadi narkoba udah jadi narkoba duit gak ada bisa jadi kriminal ujung-ujungnya dua masuk penjara atau berakhir binasa masa depan kita ditentukan dengan siapa kita bergaul kalau kita pandai-pandai pilih teman kalau kita pandai-pandai pilih teman kita akan berakhir-akhir dengan sangat baik kalau kita pilih teman-teman yang baik yang semangat kerja teman-teman yang semangat belajar di kampus cari teman yang memang peduli dengan masa depan pastilah kita menjadi pribadi yang akan peduli dengan masa depan yang peduli dengan prestasi kita kalau kita di kantor berteman dengan dengan pemimpin dengan manajer yang baik yang punya masa depan pastilah kita akan mendapatkan belajaran dari pertemanan itu kita jadi lebih semangat mencari nafkah kita lebih semangat cari uang kita akan lebih semangat menentukan masa depan saya saya mau menjadi orang yang baik kalau engkau seorang dokter bertemanan dengan dokter-dokter yang luar biasa yang hebat maka engkau akan menjadi dokter yang hebat kalau engkau seorang guru bertemanan dengan guru-guru yang berprestasi singgah engkau menjadi guru yang luar biasa pertemanan kita menentukan masa depan kita kalau kita bergaul dengan yang tidak baik pastilah masa depan kita tidak baik tapi sebaliknya kalau kita bergaul dengan yang baik kita pasti memiliki masa depan yang baik pergaulan kita menentukan masa depan kita nah pada malam hari ini ada berita baik saya mau beritahu bahwa ada teman yang luar biasa ada sahabat yang luar biasa dan sahabat ini mau bersahabat dengan kita dia mau bergaul dengan kita dia siap untuk membuat hidup kita menjadi luar biasa dia siap untuk membawa hidup kita menjadi bermakna dia siap membawa masa depan kita menggapai mimpi-mimpi kita menggapai apa yang kita cita-cita karena Yesus lah yang mau menjadi sahabat kita karena Yesus lah yang mau menjadi teman kita dan Yesus mau hidup bergaul dengan kita kalau kitanya juga mau hidup bergaul dengan Tuhan kita mau hidup bergaul dengan Allah kita mau hidup bergaul dengan Yesus di Alkitab ada tiga tokoh Alkitab yang ditulis Alkitab mereka hidup bergaul dengan Allah kita mau belajar dari tiga tokoh ini supaya kita pun bisa hidup bergaul dengan Allah kenapa? karena kalau kita bergaul dengan Allah masa depan kita pasti cerah masa depan kita pasti gemilang anak-anak muda yang mau hidup bergaul dengan Allah hidupnya diberkati Tuhan orang-orang tua yang hidupnya bergaul dengan Allah akan digendong sama Tuhan hampir memutih rambut kita Tuhan akan menggendong setiap kita akan memelihara setiap kita ada tiga tokoh yang kita mau belajar yang pertama adalah Henok Henok hidup bergaul dengan Allah kejadian 5 ayat 22-24 dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama berapa? 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Methusalah dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah Henok hidup di antara bangsa yang Tuhan lihat keji yang Tuhan sendiri melihat bahwa bangsa itu jauh daripada Tuhan tapi Henok tetap dalam pendiriannya Henok tetap hidup bergaul dengan Allah Henok hidup bergaul dengan Allah Henok hidup berteman dengan Allah sehingga apa yang terjadi Henok terangkat ke sorga dia tidak mengalami apa yang namanya kematian dia tidak mengalami apa yang namanya kesakitan dan Henok berumur panjang 300 tahun 300 tahun Henok hidup bergaul dengan Allah 300 tahun dia hidup bergaul dengan Allah hidupnya dipelihara sama Tuhan dan matinya Tuhan tidak izinkan dia mengalami kesakitan Tuhan tidak izinkan dia mengalami penderitaan Henok mendapatkan kasih karunia Tuhan yang kedua adalah Nuh Nuh juga mendapat kasih karunia Tuhan firman Tuhan dalam kejadian 6 ayat 8-9 tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelan diantara orang-orang sejamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Nuh hidup bergaul dengan Allah dia tidak tercelan diantara orang-orang sejamannya yang Tuhan mau binasahkan karena dosa dan pelanggaran mereka jamannya Henok, jamannya Nuh orang-orang di luar Tuhan di luar jangkauan Tuhan mereka hidupnya jahat di mata Tuhan Tuhan mau binasahkan mereka tapi orang yang bergaul dengan Allah yang namanya Nuh hidup yang Nuh itu hidup dekat dengan Allah tidak bercelan diantara orang sejamannya dan Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan dia hidup bergaul dengan Allah sehingga Tuhan berikan rahasia kepada Nuh Tuhan menyelamatkan hidup Nuh Tuhan menyelamatkan hidup keluarganya Nuh Nuh dan istrinya tiga orang anak, tiga orang mantu semua binatang berpasang-pasang selamat dari musibah air bah itu karena hidup bergaul dengan Allah rahasia-rahasia diberitahukan kepada sahabatnya Tuhan kalau kita hidup dekat dengan Tuhan kita hidup bergaul dengan Tuhan maka rahasia itu akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita bayangin betapa spesialnya Nuh seluruh dunia dibinasahkan keluarga dia saja keluarga dia saja yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan karena keluarganya tidak bercelah tidak membuat Tuhan tidak membuat Tuhan marah tidak membuat Tuhan benci keluarga ini tapi Tuhan sayang dengan keluarga ini karena Nuh hidup benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah yang ketiga Ayub jadi tulis Alkitab ada tiga orang Henok Nuh dan Ayub Ayub dalam Ayub 29 ayat yang keempat dikatakan seperti ketika aku mengalami masa remajaku ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemaku jangan main-main Ayub ini bukan orang biasa dari muda dia hidup bergaul dengan Allah sehingga Ayub menjadi orang yang paling kaya di wilayah timur orang paling banyak duit di wilayah timur kalau boleh saya beritahu di wilayah timur tanah us itu kerajaan Aram ada kerajaan Edom disana raja-raja yang punya banyak uang tapi Ayub tetap menjadi orang yang paling kaya di wilayah timur unta-untanya banyak domba-dombanya banyak kambing dombanya banyak bisnesnya luar biasa anaknya paling ganteng anaknya paling cantik karena Ayub hidup bergaul karib dengan Tuhan maka Tuhan memelihara hidupnya anak-anak muda saya memberitahu hari ini kalau engkau di masa muda engkau hidup bergaul karib dengan Tuhan saya mau kasih tau pada malam hari ini jangan takut miskin Tuhan akan berkati engkau Tuhan akan pulihkan keadaanmu kalau hari ini engkau sendiri yang sudah percaya sama Kristus keluarga mu orang belum percaya sama Tuhan hidup bergaul dengan Allah maka keluarga mu diselamatkan satu orang selamat seisi keluarga akan selamat akan Tuhan berikan kasih karunia kayak Nuh Nuh dia dekat dengan Allah maka keluarganya dipelihara sama Tuhan karena satu orang Nuh keluarga itu istri anak mantu dipelihara sama Tuhan oleh sebab itu pada malam hari ini jangan takut kita harus bergaul karib dengan Tuhan jangan pikirkan masalah yang ada tetap fokus pada Tuhan bergaul karib kepada Tuhan Henoch berumur panjang Henoch tidak mengalami ketakutan penyiksaan kematian dia tidak mengalami penderitaan sakit-penyakit dia langsung diangkat Nuh mendapat kasih karunia Allah Allah beritahu ada rencana besar rahasia besar ada bencana besar akan terjadi Nuh diberitahu dan Allah mempersiapkan jalan keselamatan untuk Nuh dan keluarganya sedangkan Ayub Ayub adalah orang yang paling kaya yang paling diberkati di sebelah timur saya mau beritahu kenapa mereka begitu disayang Tuhan kenapa mereka begitu dikasih Tuhan kenapa mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan karena mereka hidup bergaul dengan Allah bergaul dengan pribadi yang benar mereka mengambil keputusan dia mau bergaul dengan Allah dia tidak mau bergaul dengan orang sejamannya dia mau hidup bergaul dengan Allah Henok mengambil keputusan bergaul dengan Allah Nuh mengambil keputusan bergaul dengan Allah Ayub mengambil keputusan bergaul dengan Allah oleh sebab itu ketiga orang ini masa depannya luar biasa saya mau beritahu Nuh itu adalah nenek moyang dari setiap manusia yang ada di muka bumi Nuh adalah nenek moyang dari saat ini setiap manusia yang ada nenek moyangnya satu Nuh karena Nuh selamat karena Nuh diselamatkan Tuhan mendapat kasih karunia Tuhan Nuh mendapat kasih karunia Tuhan dan Nuh hidup bergaul dengan Allah dia tidak mau terhanyut dengan hidup sejamannya orang-orang sejamannya yang mendukakan hati Tuhan Nuh mengambil keputusan hebat Henok mengambil keputusan hebat Ayub mengambil keputusan hebat dan malam hari ini jemaat GB Gregorio juga mengambil keputusan yang hebat malam hari ini kita sepakat untuk hidup bergaul dengan Allah haleluya amin puji Tuhan kenapa mereka diberkati Tuhan ya karena mereka hidup bergaul dengan Allah hidup bergaul dengan Allah dengan pribadi yang benar akan membuat masa depan mereka benar karena begini ada tiga hal yang biasa dilakukan dalam bergaul atau berteman contohnya kalau kita punya teman ada tiga hal saya mau beritahu yang biasa dilakukan dalam bergaul dan berteman dan ini kita bisa ambil supaya kita bisa bergaul dan berteman dengan Tuhan kalau kita mau diberkati Tuhan malam hari ini kita ambil keputusan saya mau bergaul dengan Tuhan saya mau berteman dengan Tuhan saya mau punya sahabat seperti Yesus bagaimana caranya ini yang pertama kalau pertemanan kita harus kalau kita mau punya sahabat dekat kita harus tahu apa yang teman kita suka dan kita harus tahu apa yang teman kita tidak suka begitu pula kalau kita mau bergaul dengan Tuhan poin yang pertama kita harus tahu apa yang Tuhan suka kita harus tahu apa yang Tuhan tidak suka seperti Henok dan Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang jahat Henok dan Nuh mengerti mana yang Tuhan suka mana yang Tuhan tidak suka kalau mereka bergaul dengan orang sejamannya dengan orang sejamannya yang begitu jahat pastilah mereka punya masa depannya tidak baik tapi mereka mengambil pilihan untuk mereka mengikut Kristus untuk mereka mengikut Tuhan mereka mau bergaul dengan Tuhan Tuhan tidak membinasakan mereka tapi mereka mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena mereka tahu apa yang Tuhan suka apa yang Tuhan tidak suka begitu pula dengan kita malam hari ini kita harus mengerti betul apa yang Tuhan suka apa yang Tuhan tidak suka kalau kita mau bergaul dengan Tuhan kita harus tahu apa yang Tuhan suka apa yang Tuhan tidak suka kita harus mengerti betul Matius 7 ayat 2 1 sampai 23 bukan setiap orang yang berseru kepada Kutuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan masyarakat melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga ini adalah yang menyenangkan hati Tuhan apa yang menyenangkan hati Tuhan yaitu kita melakukan kehendak Bapak kita di sorga pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir sata demi namamu dan mengadakan banyak musisat demi namamu juga pada waktu itulah aku hanya besar Tuhan akan berterusan kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal engkau enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan jangan pikir bahwa kita melayani Tuhan kita berhobah kita mengusir satan kita bermusik kita bernyanyi buat Tuhan kita mungkin memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan hei hati-hati bukan itu tapi yang melakukan kehendak Bapak yang menyenangkan hati Tuhan terkadang panggung bisa memanipulasi kita terkadang pelayanan bisa memanipulasi kita tapi kembali hati yang benar kepada Tuhan yang benar-benar punya motivasi terus melayani Tuhan yang benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh ini semua demi Tuhan demi Tuhan untuk Tuhan aku semakin kecil Tuhan Tuhan semakin tinggi Tuhan semakin besar Tuhan semakin dipermuliakan itu yang Tuhan suka itu yang melakukan kehendak Bapak di sorga kalau kita mau tahu apa yang Tuhan suka tidak suka kita lihat hukum Taurat itu yang Tuhan suka jangan ada padamu alami hadapanmu jangan membuat bagimu bagimu patung yang menyopai apapun ingat dan kuduskanlah hari sabat hormati orang tua jangan membumu jangan berzina jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dusta jangan mengingini barang-barang milik sesamamu itu yang menyenangkan hati Tuhan kita pandang hukum Taurat itu yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari itu yang menyenangkan hati Tuhan itu yang menyukakan hati Tuhan kalau kita tahu apa yang Tuhan tidak suka jangan kita lakukan seperti kita dengan sahabat kita kita tahu nih sahabat kita gak suka makan apa eh jangan dikasih ke dia betul tidak kalau dia gak suka kita kalau dia senang kita hormati kita hormati dia sama seperti Tuhan ketika kita menghormati Tuhan Tuhan disenangkan tapi sebaliknya kalau kita mengambil kemuliaan Tuhan kalau kita mengambil kemuliaan Tuhan Tuhan tidak mau pastikan malam hari ini kita tahu apa yang Tuhan suka apa yang Tuhan tidak suka kita pandang hukum Taurat kita mau hormati orang tua kita kita mau hormati orang yang lebih tua kita mau hormati orang tua kita kita mau menghormati mereka itu yang Tuhan suka saya mau beritahu kalau kita hormat sama orang tua kita saya mau beritahu panjang umur kita dari 10 hukum Taurat hanya ada 1 hukum Taurat yang mengandung janji yaitu hormatilah orang tuamu sehingga panjang lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu oleh sebab itu perhatikan baik-baik kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan lakukan tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka kita mau pandang hukum Taurat kita mau pandang hukum Taurat itulah yang mau kita lakukan itulah yang mau kita kerjakan susah ya susah tapi bukannya tidak mungkin kita mau belajar untuk supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan yang kedua apa yang biasa dilakukan dalam berteman dalam bergaul biasanya kalau orang yang suka bergaul suka meniru apa yang sahabatnya lakukan contohnya kalau kita sering ke mal ada sahabatan 4 orang pakai baju warna yang sama pink celananya biru muda bajunya sama semua kompak bajunya sama satu pakai handphone samsung semua pakai handphone samsung satu pakai hp iphone semua pakai hp iphone semua nonton satu nonton drama korea semua nonton drama korea nah kalau bersahabat biasanya meniru apa yang sahabatnya kerjakan nah kalau sahabatnya suka ngerokok nah kita yang ngerokok nah bahaya kita juga bisa ikut-ikutan ngerokok hati-hati tidak lalu memilih teman saya memang beritahu hati-hati memilih teman kita harus pintar-pintar memilih teman kita harus pintar-pintar memilih siapa yang dekat dengan kita tapi kita gak boleh pilih-pilih kita harus baik ke siapa kita harus baik ke semua orang tapi kalau teman yang dekat sama kita kita boleh pilih tapi kalau urusan baik kalau urusan mengasihi kita harus mengasihi semua orang Nah yang kedua tadi Biasanya kalau sahabat meniru Apa yang sahabatnya lakukan Oleh sebab itu, kalau kita mau punya sahabat Seperti Kristus, kalau kita mau Menjadikan Yesus sahabat kita Kita mau tiru, kita mau melakukan Apa yang Tuhan lakukan Betul tidak? Ya, firman Tuhan dalam Yohannes 14 ayat 12 Aku berkata kepadamu sesungguhnya Barang siapa percaya kepadaku, ia juga Akan melakukan Juga pekerjaan Pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapak Sesungguhnya siapa yang Percaya kepada Tuhan Dia, kita nih, akan melakukan juga Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Daripada itu, sebab aku Pergi kepada Bapak, sebab Yesus Pergi kepada Bapak, dia mengaruni Kudus kepada kita, untuk Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan Di muka bumi ini Ada dua hal yang jelas menjadi ciri kasih Yesus Ketika Yesus berada di dunia ini Di dunia ini, Yesus datang Untuk mengasihi dan melayani Dua hal yang luar biasa ini Yang kita juga harus lakukan Kita harus tiru Bagaimana kita mengasihi Dan bagaimana kita melayani Kalau bicara kalimat mengasihi dan melayani Ada di ayat ini Di Yohanes 13 ayat 3 sampai 5 Yesus tahu Bahwa Bapaknya Telah menyerahkan segala sesuatu Kepadanya Telah menyerahkan segala sesuatu Kuasa juga ada di tangan dia Dan bahwa ia datang dari Allah Dan kembali kepada Allah Perhatikan baik-baik ayat ini Yesus tahu bahwa Bapaknya Telah menyerahkan segala sesuatu Termasuk kuasa Apa yang dia lakukan Apa yang Yesus lakukan Setelah dia tahu Bahwa dia punya kekuasaan Dia datang dari Allah Dia kembali dari Allah Apa yang Yesus lakukan Apakah dia mengirim hujan petiara Pada setiap orang yang bersalah Atau setiap orang yang berdosa Apakah Yesus memberikan pelajaran Memberikan hukuman Kepada setiap orang yang memenyalibkan dia Enggak Apa yang Yesus lakukan Dia begitu mengasihi setiap kita Ketika Yesus tahu Bapaknya menyerah segala sesuatu Kepadanya Yesus bangun Dan menanggalkan jubahnya Ia mengambil selai kain lenan Dan mengaitkannya pada pinggangnya Kemudian ia menuangkan air Kedalam sebuah basi Dan mulai membasu kaki murid-muridnya Lalu menyakanya dengan kain Yang terikat pada pinggangnya itu Haleluya Yesus yang kita sembah Dia adalah Tuhan Dia adalah Raja Tapi dia Raja yang datang ke nungka bumi ini Untuk melayani Untuk mengasihi Untuk memberikan belas kasihan Kepada setiap kita Yang tadinya menjadi binasa Karena dosa pelanggaran kita Kita menjadi hidup yang kekal Karena belas kasihan Tuhan Karena kasihnya yang begitu besar Pada setiap kita Sehingga dia mengaruni akan anaknya yang tunggal Supaya kita tidak binasa Tapi kita beroleh hidup yang kekal Haleluya Haleluya Terpujilah Nama Tuhan Kalau kita bicara mengasihi dan melayani Ada di ayat ini semua Yohanes 13.5-7 Ketika dia mengetahui kuasa di tangan dia Kuasa di hidup dia Yang dia lakukan Adalah melayani Padahal dia tahu loh Petrus akan Akan menyangkal dia Padahal dia tahu loh Judas akan apa Akan menjual dia Akan mengkhianati dia Dia tahu loh Yesus bukannya gak tahu Dia tahu Tapi dia mengasihi Dia masih melayani Dia masih membasuh Kaki Murid-muridnya Kasihnya Begitu luar biasa Kalau kita mau Menjadi sahabat Kristus ini Kita harus diru Kita mesti mengasihi Orang yang jahat Sama kita Kalau mengasihi Orang yang ngirim Bacang tiap hari Sama kita itu gampang Kalau kita mengasihi Orang yang ngirim Bagni sama kita Tiap hari itu gampang Masalahnya Bisa gak kita Mengasihi kepada Orang yang selalu Berkosip tentang kita Bisa gak kita Mengasihi kepada Orang yang jahat Sama kita Yang mengkhianati kita Yang menusuk kita Dari belakang Yang kalau kita Buka baju Punggung kita Bolong-bolong Semua Karena ditusukin Dari belakang Bisakah kita Begitu Bisakah kita Tetap mengasihi Bisakah hati Kita tetap Melayani Jawabannya adalah Kalau kita Mau menjadi Sahabat Kristus Kita harus Bisa Mengasihi Dan melayani Siapapun Yang jahat Yang baik Kita harus Mengasihi Melayani Siapapun Saya belajar Dari Pak Gembala Pak Gembala bilang Sama saya Kalau nolong orang Jangan setengah-setengah Tolong orang Buat baik Sama orang Mengasihi orang Melayani orang Saya pelajari Dari Pak Gembala kita Itu yang menjadi Rema buat hidup saya Mengasihi Melayani Kita mau Tiru Yesus Kita mau Meniru Apa yang dilakukannya Layakkan Seorang sahabat Yang suka meniru Teman-temannya Kalau pakai jepitan Di sini Sahabat yang pakai Jepitan di sini Kalau lagi jepitan di sini Pakai pita di sini Dia pakai pita di sini Ada lipstick baru Warna pink Dia beli lipstick baru Warna pink Pakai sama-sama Lipstick yang warna pink Sahabat meniru Kita pun harus meniru Sahabat kita Yesus Apa yang kita tiru Mengasihi Melayani Yang ketiga Yang terakhir Yang biasa dilakukan Dalam hubungan pertemanan Adalah Biasanya Kalau pertemanan yang baik Mau ditegur Mau dinasihati Supaya menjadi Lebih baik Begitu pun dengan Kristus Kalau kita mau menjadi Sahabat Kristus Mau ditegur Mau dinasihati Sama Tuhan Supaya hidup Sesuai dengan Kebenaran firman Tuhan Kalau hari ini Mungkin ada yang Rasa Aduh kok pendetanya Kotbanya rokok lagi Rokok lagi Judi lagi Judi lagi Obat lagi Obat lagi Kalau hari ini Engkau terusik Kalau hari ini Hatimu terusik Saya mau beritahu Itu roh kudus Yang ingin mengusik hati kita Hey Stop merokok Stop Itu adalah nasihat Itu adalah teguran Daripada Tuhan Untung Tuhan masih tegur Pake pendetang Kalau udah sakit Repot Kalau udah celaka Repot Kalau kita pake obat Nggak sengaja Ada polisi datang Udah sampai penjara Repot Ngerepotin orang Ngerepotin diri sendiri Kalau masih ditegur Baik-baik Kalau masih bisa Tuhan bicara Lewat kebenaran firman Tuhan Ya Tuhan begitu sayang Sama kita Begitu mengasihi kita Supaya kita berubah Supaya kita menjadi lebih baik Karena sahabat itu Saling Saling menasihati Saling menegur Supaya lebih baik Ketika saya berluarga Istri itu seperti sahabat kita Istri itu sebagai teman baik kita Suami kita Suami kita teman baik kita Suami kita sahabat kita Sesama Sesama suami istri Kadang-kadang saling memberi masukan Saling memberi teguran Kadang nggak enak Kadang nggak rasa sakit Nggak rasa nggak enak Tapi untung masih ada yang Mau setegur kita Untung masih ada yang Mau nasihati kita Kenapa? Karena mereka sayang sama kita Kalau hari ini Tuhan masih tegur kita Tuhan masih nasihati kita Karena Tuhan Sayang Sama kita Kita bukan dianggap Teman lagi sama Tuhan Dianggap apa? Anak Mana ada orang tua Yang cuek sama anaknya Anaknya salah Anaknya disentir Anaknya Bahkan pelanggaran Anaknya disentir Kenapa disentir? Karena bapaknya Sayang sama anaknya Kalau hari ini Kita masih ditegur Sama Tuhan Artinya Tuhan Sayang sama kita Semua Ada ayatnya Ibrani 12 Ayat 5-6 Dan sudah lupakah Kamu akan nasihat Yang membicarakan Kepada kamu Seperti Kepada anak-anak Hai anakku Janganlah anggap Enteng didikan Tuhan Dan janganlah putus asa Apabila engkau Diperingatkannya Karena Tuhan Menghajar Orang yang dikasihnya Dan Ia menyesah Orang yang diakuinya Sebagai apa? Sebagai anak Jangan marah Sama Tuhan Ketika dia Sedang menegur kita Sedang menasehati kita Sedang menghajar kita Karena dia mengasihi kita Dia sayang Sama kita Supaya kita menjadi Lebih baik Supaya kita berubah Sesuai dengan Kerendak Tuhan Oleh sebab itu Tuhan Yesus Tidak hanya Menganggap kita Sebagai sahabatnya Tapi menganggap kita Sebagai apa? Anak Yang dikasihinya Kalau kita punya Bapak seperti Kristus Kita anak Kurang untung Apa? Masa depan Kita ditanggung Masa lalu Kita ditebus Sama dia Dan masa hari ini Tuhan Pelihara Setiap kita Haleluya Haleluya Terpujilah Nama Tuhan Tiga hal Dalam pertemangan Saya mau beritahu Hidup bergaul Dengan Allah Pergaulan yang baik Menentukan masa depan kita Kalau kita bergaul Sama Tuhan Sudah gak perlu Ditanya Masa depan yang gemilang Masa depan yang luar biasa Ada di tangan kita Seperti Henok Nuh Dan Ayub Memilih Mengambil keputusan Mereka mau hidup Bergaul dengan Allah Sehingga hidup mereka Diberkati Tuhan Luar biasa Mereka mendapat Rahasia Tuhan Hidup mereka Diberkati Tuhan Mereka kaya raya Mereka tidak mengalami Penderitaan kematian Tapi mereka mendapat Kasih karuna Di hadapan Tuhan Lalu bagaimana caranya? Kenapa mereka Diberkati Tuhan? Mereka mau bergaul Dengan Allah Bagaimana cara bergaul Dengan Allah Kita harus tahu Pertama apa yang Tuhan suka Apa yang Tuhan tidak suka Yang kedua Kita harus melakukan Apa yang Tuhan lakukan Dan yang ketiga Kita mau dinasehati Ditegur Tuhan Supaya hidup kita Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Sahabat yang baik Dia akan menegur Dan orang tua yang baik Akan menegur anak-anaknya Supaya anak-anaknya Hidup benar Seperti Tuhan Mau kita berkenan Kepada Tuhan Dan hidup kita Sesuai Dengan kebenaran firman Tuhan Ayat terakhir kita Amsal 17 Ayat 17 Seorang sahabat Menaruh kasih Setiap waktu Apapun waktu kita Waktu susah dia menaruh kasih Waktu senang menaruh kasih Waktu sehat menaruh kasih Waktu sakit menaruh kasih Waktu berjaya menaruh kasih Waktu kita bangkut sekalipun Seorang sahabat Menaruh kasih Tuhan Yesus Menaruh kasih kepada kita Setiap waktu Dan menjadi saudara Dalam kesukaran Kalau modelnya Yesus Bersama dengan kita Dalam kesukaran Kita pasti bisa melewati Bandai Apapun caranya Mau Covid Mau apapun Kalau Yesus sama kita Dia menjadi sahabat kita Menaruh kasih dalam hidup Setiap kita Setiap waktu Setiap musim Dia Allah Imanual yang selalu ada Bersama-sama dengan kita Menjadi sahabat kita Dan dia menjadi saudara Dalam kesukaran kita Artinya apa Kamu susah Aku tahu kau susah Ketika Tuhan tahu kita susah Yang dia lakukan adalah Dia pasti akan menolong Setiap kita Pegang janji Tuhan ini Hidup bergawa dengan Allah Maka hidup kita Diberkati Tuhan Masa depan kita Diberkati Tuhan Dan kita berkenan Kepada Tuhan Amen Untuk kebenaran Semoga pada malam hari ini Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Bapak Sungguh Tuhan Kami terharu Kalau kami Tuhan Engkau jadikan sahabat Bapak Dan kami pun mau Tuhan Menjadikan Engkau Sahabat kami Bergaul karib Dengan Engkau Engkau menjadi teman kami Tuhan Sehingga hidup kami Bapak Punya masa depan Yang cerah Masa depan Yang gemilang Bersama dengan Engkau Bapak Ampuni pelanggaran kami Ampuni kesalahan kami Tuhan Kami mau belajar Bapak Mengambil keputusan Kami mau hidup Berkenan kepada Engkau Kami mau hidup Bersahabat dengan Engkau Tuhan Kami mau Tuhan Kami mau Tuhan Kami tahu Tuhan Apa yang baik Dan apa yang tidak baik Menurut Engkau Tuhan Kami mau Tuhan Untuk kami belajar Bapak Kami mau menyukakan hatimu Tuhan Kami tidak mau Buat Engkau sedih Bapak Dan kami mau melakukan Apa yang Engkau sudah lakukan Tuhan Kami mau mengasihi Kami mau melayani Bapak Kami mau mengasihi keluarga kami Mau melayani keluarga kami Tuhan Mungkin Engkau hari-hari ini Mengasihi seorang anak Supaya anaknya tumbuh Menjadi anak yang baik Anak yang luar biasa Punya masa depan yang luar biasa Terima kasih Bapak Terima kasih Atas segala kebaikan Tuhan Terima kasih Atas anugerah yang kau beri Pada setiap kami Bapak Terima kasih Untuk kesetiaan Terima kasih Bapak terima kasih Jemaat-jemaat Tuhan Yang hari ini sedang ingin Memulai bisnis Kau yang berkati luar biasa Tuhan Kau yang perhatikan hidup mereka Bapak Terima kasih Bapak terima kasih Sebentar Tuhan Kami ingin berpisah Satu sama lain Kami mau menerima Berkatnya daripadamu Tuhan Angkat kedua tanganmu Jemaat-jemaat ini Kasih Tuhan Terimalah berkatnya Pada ala Bapak Cinta kasih Dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Yesus Menyertai hidup kita Dari hari ini Hingga Maranata Yesus datang Kedua kata Sampai selama-lamanya Di dalam Nama Yesus Haleluya Haleluya Amin Tuhan Yesus Berkati setiap kita